Intro Perkembangan teknologi membuat banyaknya aplikasi media sosial yang bermunculan. Media sosial bukan hanya sekedar tempat untuk mendapatkan informasi, bisa juga digunakan sebagai sarana untuk menjalin komunikasi. Tapi tahukah Anda, media sosial sudah menjadi tempat bagi sebagian orang mencurahkan isi hatinya. Sebentar-sebentar, update status terkesan sedang ingin mendapat perhatian seseorang, bahkan muncul istilah media sosial mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Lantas, benarkah media sosial merubah perilaku seseorang dan bagaimana cara mengatasinya? Dokter-dokter Darmawan, spesialis kedokteran jiwa akan memaparkannya untuk Anda di segmen kali ini. Yuk kita simak! Ya, jadi faktor biologi itu adalah fungsi otak, bawaan ya, misalkan sifat-sifat bawaan dari orang tuanya. Kemudian kalau misalkan psikoedukasi itu, yang membentuk dia punya psikologi dan juga edukasi yang dia dapat selama tubuh kembangnya dia. Jadi dia sekolah, lingkungan itu, sosial budaya itu adalah lingkungan. Lingkungan di mana dia itu tumbuh dan berkembang, di situ akan mempengaruhi juga dia punya pandangan dan dia punya perilaku, dia punya sikap, seperti itu yang membuat nanti tercermin di dalam tindakan-tindakannya dia. Nanti dari perilaku itu, ya, berhubungan dengan konteks lingkungannya, pengalaman-pengalaman hidupnya, itu nanti dia akan melihat bahwa dia nantinya mau kemana. Dia harus menemukan tujuan hidupnya yang bermakna buat dirinya dia. Seperti itu tuh, yang membuat orang nanti mulai memikirkan tentang tujuan hidup. Nah, banyak orang memang hidupnya cuma dijalani begitu saja, sehingga dia tidak sempat atau tidak pernah memikirkan atau merenungkan sebetulnya tujuan hidup dia untuk apa. Kemajuan teknologi membuat kemudahan untuk mengakses banyak media sosial, mulai dari mencari informasi atau bahkan melakukan transaksi dengan berbelanca. Lantas apa ya pengaruh media sosial bagi perubahan sosial seseorang? Kalau misalkan kita bicara perubahan perilaku seseorang lewat media sosial, itu yang sering adalah yang paling bahaya membuat orang menjadi adiksi. Ketergantungan sama media sosial. Dia setiap saat ada dorongan untuk ngecek dia punya apps-apps media sosial. Kalau dia nggak ngecek, dia merasa ada yang kurang, dia gelisah, dia sampai nggak bisa konsentrasi. Yang membuat orang berubah lagi sikapnya menjadi lebih konsumtif. Karena di media sosial banyak sekali sebetulnya dagangan, jualan. Sehingga dia terpengaruh, lalu dia menjadi lebih berani mengeluarkan uang mengikuti iklan atau endorser dari influencer-influencer. Lalu kemudian juga membuat dia itu menjadi dapat informasi yang mudah mendapatkan hoax. Dari media sosial itu kan banyak informasi-informasi. Sehingga kalau dia yakini langsung tanpa dia cek dan recek, atau mungkin dia waktu ngecek lagi tetapi ngecek melalui media sosial yang digunakan yang sama untuk menyebarkan hoax itu, dia bisa terhasut. Jadi pola pikirnya berubah, melenceng. Jadi ini yang kita harus hati-hati, di mana media sosial itu secara unconscious membawa orang menjadi bukan dirinya lagi, atau bahkan bisa menghasut. Jadi hal-hal seperti ini harus betul-betul kita berhati-hati. Waspada. Walaupun tidak waspada berlebihan, nanti jadi paranoid. Tetapi kita tetap waspada dan dengan bijak bisa membedakan mana yang realita, mana yang bukan, mana yang hoax, mana yang sebenarnya. Kemudian hal-hal yang lain juga, mana yang benar, mana yang salah itu harus betul-betul disaring. Saat berkumpul bersama teman dan juga keluarga, tak jarang banyak yang sibuk dengan gawainya, menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Hal tersebut terjadi akibat sibuk dengan media sosialnya masing-masing. Lantas bagaimana media sosial bisa merubah perilaku atau bahkan membentuk perilaku seseorang. Tadi saya katakan bahwa orang itu kadang tidak bisa merenung untuk menemukan tujuan hidupnya. Kenapa? Karena saat ini dengan globalisasi, dengan media sosial itu membuat hidup kita ini itu seperti mengikuti begitu saja apa yang ada dari media sosial yang memberikan informasi-informasi yang sangat banyak sehingga dari informasi-informasi itu kalau nggak dicerna, nggak direnungkan, itu diikutin begitu saja. Akibatnya ditelan mentah-mentah informasi itu dan akhirnya membentuk perilaku masyarakat, individu sesuai dengan informasi yang diberikan melalui media sosial tersebut. Bijaklah dalam menggunakan media sosial karena jika tidak bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan. Lantas apa ya dampak ketika seseorang terlalu sering bermain media sosial? Tadi saya ada sebut soal adiksi ya. Adiksi itu sudah merupakan gangguan mental karena adiksi itu adalah kecanduan, ketergantungan. Jadi ada kriteria-kriteria adiksi. Salah satunya tadi kalau dia ada dorongan dia tidak bisa lakukan, dia tidak bisa tahan sehingga dia merasa tidak nyaman, merasa tidak bisa konsentrasi bahkan bisa sampai misalnya emosional. Kemudian juga kalau misalkan dia sudah adiksi waktu yang dia perlukan untuk menggunakan media sosial itu makin lama, makin panjang. Jadi dia habiskan waktunya itu sampai seharian untuk media sosial saja. Seakan-akan pekerjaan yang lain dia abaikan. Lalu dia juga tidak punya kesenangan lain selain untuk melihat media sosial. Jadi hobi-hobi yang lain misalkan dia suka ketemu teman, dia suka olahraga, dia suka diskusi. Itu juga dia bisa asik saja, mager, males gerak cuma melihatkan media sosial. Kemudian kalau untuk fisik itu juga bisa merusak mata yang paling banyak. Jadi sekarang kalau pakai gadget kelamaan jadi miopia itu menjadi endemi ya, atau pandemi ya. Jadi banyak anak-anak sekarang itu kayaknya pakai kacamata matanya miop ya, rabun jauh itu kayaknya sudah normal, sudah biasa ya. Itu pengaruh tuh ke masalah fisik kayak gitu. Apalagi misalnya sebagian pasien-pasien psikiatri sekarang yang muda-muda itu ada yang mengalami anorexia nervosa. Jadi dia tuh merasa kurang kurus ya. Jadi banyak anak muda belasan tahun, teenagers itu yang kita rawat bersama dengan penyakit dalam karena dia mau makin kurus. Lalu ditanya kenapa? Ya karena dia mengikuti apa yang ada di media. Jadi tokoh-tokoh idolanya ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan kepada saya kalau misalkan dia lebih kurus, maka akan lebih mudah dia untuk mendapatkan atau memakai baju-baju yang biasa dia pakai, yang ngetrend, yang lagi mode, seperti itu. Ya dan itu tentunya bukan hanya masalah mental tetapi gangguan fisik akan sangat terpengaruh ketika dia itu makin kurus ya. Atau ada juga yang bulimia, bulimia nervosa ya. Makan sekali banyak, kemudian dia muntahkan. Dia takut gemuk. Jadinya masuk ke dalam gangguan mental yang disebut dengan gangguan citra diri. Nah ini gangguan mental ini sangat erat hubungannya dengan juga gangguan fisik. Supaya Anda tidak terlarut dalam media sosial, yuk simak tips dari Dr. Darmawan berikut ini. Jadi sebetulnya ada tips-tips yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan media sosial. Nomor satu, kita mesti tahu media sosial bukan realita, bukan dunia nyata. Oleh sebab itu penggunaan media sosial itu harus dibatasi. Karena kita punya kerjaan, kita harus produktif dan berkontribusi pada dunia nyata. Nah sehingga kita pakai media sosial sesuai dengan waktunya. Jadi misalnya kalau kita lagi break, kita mau lihat sebentar, oke. Kemudian kalau kita lagi santai, kita mau gunakan sebentar melihat media sosial, oke. Tetapi menghabiskan seluruh waktu luang kita juga untuk melihat media sosial itu tidak oke. Itu satu, kalau kita melihat media sosialnya. Yang nomor dua, kita sendiri misalnya posting sesuatu di media sosial. Kita harus sadar tujuan dari posting sesuatu itu harus bermanfaat. Bukan hanya sekedar untuk pamer misalnya. Untuk mendapatkan tanda love atau tanda jempol, ya. Sehingga kemudian mendapatkan kepuasan dari itu. Itu namanya kita mencari perhatian melalui dunia maya, melalui media sosial. Itu jangan dilakukan. Kemudian kalau kita mau posting sesuatu, kita mau menyampaikan sesuatu, kita juga harus dengan bijak. Jangan sampai apa yang kita sampaikan, apa yang mau kita informasikan, itu bisa terkena unsur-unsur yang akhirnya menjadi senjata makan tuan balik ke kita sendiri. Karena kita misalkan menyebarkan hasutan, kebencian, pembohongan publik, informasi yang salah. Karena itu bisa berbahaya dalam aspek hukum. Jadi kalau kita menggunakan media sosial, kita harus perhatikan hal-hal tersebut. Sehingga kita bisa menggunakan dengan bijaksana. Saya Dr. Darmawan Ardi Purnama, spesialis kedokteran jiwa untuk hidup sehat plus.